Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila pertanyaan saya ini kurang berkenan untuk pihak pondok terutama guru mulia Buya Yahya Saya sebagai wali santri ingin mengetahui bagaimana sistem manajemen pendidikan di pondok Albahjah Menindaklanjuti berita yang viral di TV menimpa sebuah pesantren tentang ustadz yang melakukan pelecehan seksual kepada santrinya sampai hamil Sedangkan putri saya saat ini sedang mondok di Albahjah Putri Cianjur Yang ingin saya tanyakan ke pihak pengurus Bagaimana sistem manajemen di pondok Albahjah Cianjur Apakah di Albahjah Cianjur untuk bandat pengurus pengajar wanita semua Harapan saya sebagai wali santri jangan sampai kejadian yang menimpa pondok pes itu Juga menimpa pondok santrin Albahjah untuk bandat Dan bagaimana penerapan petasan antara wanita dan laki-laki Baik pengurus pengajar di pondok Albahjah Cianjur Jazakallah khiruan tes jawabannya Buya Saya akan marah kepada Anda Anda ini tega benar ini Anda salah Memondokan anak tidak tahu pondok ini bagaimana Anda belum tahu Albahjah bagaimana masukkan ke Albahjah Anda salah Kalau pengen masukkan ke pondok Cek dulu bagaimana akhlak Bagaimana cara belajar dan mengacar Terus begitu dong Jangan langsung masuk baru tanya setelah itu Anda salah Ini kami ingatkan bahwa semua yang ingin masukkan anaknya ke sebuah tempat Harus dilihat dulu Benar tidak? Bukan setelah masuk baru dilihat Setelah ada kejadian baru nanti ngomong Anda lihat dulu Bagaimana Anda masukkan ke Albahjah Sebelum Anda tahu ini bagaimana Anda kan bisa cari informasi bagaimana cara belajar Akhlak bagaimana Kemudian laki perempuan bagaimana Ada batas atau tidak Anda lihat dulu dong semestinya begitu Ini perlu ini kami ingatkan pada semuanya Ada orang latah yang lihat bangunan megah ini langsung dimasukkan Loh Ini anak kita mahal Ini bukan barang dagangan Kalau kita mau jual barang dagangan saja Kita lihat dulu ini toko ini bakal aman enggak disini Bakal laku enggak begitu Ini masa masukkan anak langsung bles begitu Anda harus tahu seharusnya Baik Sudah cukup marahnya Saya sampaikan Karena kami merindu semua Di saat ingin memondok Karena anaknya harus tahu dulu Pondok itu Pertama karena adalah akidana akhlaknya Kebiasaannya seperti apa disitu Bukan setelah ada kejadian baru nanti menyesal Bukan Anda harus tahu siap Bukan saja ke Albahjah Tidak kemana saja Baik itu harus tahu dulu Sebab hari ini adalah orang rindu kepada kebaikan luar biasa Cuma tidak dibarengin dengan ini Kesadaran untuk memilih ini Karena begitu Luapan kerinduannya itu luar biasa Pokoknya Se penting saya masukkan mondok deh Enggak milah dan milih Bahaya Tapi kami hargai Maka teringat kami Guru mulia Mengatakan Awas Setelah Pertama begini Dengar kami berceramah ke sana kemari Oke Kata beliau Kalau sudah orang rindu memondokkan anaknya Apa yang mereka lakukan Kamu sudah kasih pengarahan belum Waduh betul juga ya Di saat orang rindu memondokkan anaknya Lalu tidak beri pengarahan kan Kacau nanti Makanya ini kesempatan juga Tahu dulu mondok Jangan browsing internet Tunggu ingin tahu Untuk masuk ke anaknya pakai internet Bisa saja foto palsu Akhlak tidak terlihat Perkaulan tidak jelas Jangan begitu dong Lihat Bagaimana di tempat itu mondok tersebut Waduh ya Ada satu mondok Tapi anaknya bandang tidak kerasan Kenapa terlalu ketat Nah itu seharusnya kau cari Terus pengen apa Makanya bebas liar begitu Ketat itu bukan berarti Anaknya dihukum begini Enggak ketat Enggak boleh ini Enggak boleh itu Sebenarnya apa Biar fokus Biar cepat pintar Dan diserahkan kepada Anda Sudah istimewa Begitu Ini umum baik Sekarang kepada Al-Bahjah Anda bisa bertanya kepada Al-Bahjah Bukan kami yang bercerita Enggak enak Anda lihat Anda bertanya Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin Antara putra dengan putri Harus terpisah dan sebagainya Apalagi di Cianjur Pondok putra dimana Pondok putri dimana Dan bagaimana yang mengajar Siapa yang mengajar Dan insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin Akan ada upaya-upaya untuk Menjaga itu semuanya Insya Allah Dan minta doa Ini sudah kita Dalam manhajah sudah ada Antara laki dengan perempuan harus terjaga Bahkan lebih dari itu Kita ingin membiasakan bahwasannya Akhlaknya adalah Di samping ada Batasan-batasan dohir Tapi lebih penting adalah batin kita Bagaimana seorang wanita Punya merasa malu Yang tinggi Seorang pria juga demikian Sehingga seorang laki-laki Tidak mudah Menceritakan tentang seorang anak gadis Anak gadis tidak mudah cerita Laki-laki Dan seterusnya Bagaimana Ini upaya Itu di al-bahjah Seperti itu Jadi mohon Maaf kepada siapapun Yang ingin mondok al-bahjah Lihat dulu Lihat dulu keadaan Bisa dilihat Bisa bertanya kepada siapa Yang telah belajar Di tempat tersebut Dan juga kepada pondok yang lain Ini kesempatan kami ingatkan Karena betul Kerinduan orang Untuk mondokkan anak hari ini Luar biasa Tapi kalau salah Na'udzubillah Bisa saja Anak belajar akhlak Yang tidak baik di tempat tersebut Atau kebiasaan yang tidak baik Di tempat tersebut Baik ini saja Insya Allah Ada pun yang Anda khawatirkan Tentang ada kejadian-kejadian Terima kasih Anda sebagai wali santri yang baik Insya Allah Anda punya kekhawatiran Itu baik Luar biasa Semoga Allah Menjadikan putri Anda Atau putera Anda Insya Allah Menjadi Orang yang dibanggakan oleh Rasulullah Dan semua Para santri Dan siapapun Yang menyaksikan Acara ini Semoga Semuanya Putera-putrinya Dijaga oleh Allah Dimulihakan oleh Allah Dijauhkan dari sebab kehidahan Dan semoga Allah Menjadikan kita Hamba yang saling mencintai Kana Allah Spesial beda yang bertanya Kami numpang Marah kepada Anda Sebetulnya kami ingin Mengingatkan yang lainnya Dan mengingatkan diri saya sendiri Anda menjadi sebab kebaikan Jangan marah kepada kami Nuhibukum fillahi Kami cintai Anda Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Bisa Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat